Itu sama persis dengan cendet Sama persis dengan cendet Maksudnya jantan maupun betina sama-sama kacor dan bisa menyerap mati misi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini adalah burung serigunting apu-apu Ini baru dapat tadi malam Satu sarang dua ekor Untuk kali ini saya akan memberi contoh Burung serigunting apu-apu Yang berjenis kelamin jantan dan betina Warnanya sama, tidak ada perbedaan Dari segi paru maupun postur Hampir sama Ya katakan sama persis, tidak bisa dibedain Cuman ini Tubuhnya ini yang sebelah sini Nah yang ini Yang ini agak besar sekali jumbo ini Ini saya pastikan pastilanang Pakti jantan Ini pakti jantan Yang begegeg agak besar ini Besar sekali Sangat berbeda ini besarnya Dari segi warna, tidak ada bedanya Ini bukannya gak enak badan Tapi ya gini emang besar ini Meskipun istilahnya mongkrok Tapi lah itu kelihatan besar sekali Jauh berbeda sama itu yang sebelahnya Nah ini Yang ini Yang ini dari Sama seperti burung-burung lain Seperti burung anakan mureh Terutupan mureh Dari segi tatapan mata Tatapan mata sangar Tajem Pandangan tajem Ini adalah Seri gunting apu yang berjenis Kelamin jantan Nah tatapannya Tajem Seperti Elang Seperti elang Tapi ngantuk Tajem tapi ngantuk Nah Dan yang ini Yang ini petina Ini yang petina Yang petina lebih kecil Postur tubuhnya Dan warna juga gak ada perbedaan itu Tadanya Besar ini jantan Pasti itu Dari Semua orang-orang Juga bilang begitu Yang besar ini jantan Dari tukang Apa Pemburu ini Karena ini sering dapat Ini burung Tadanya ya jantan Yang petina ini Tatapan matanya Sayu Tidak tajem Seperti Sang jantan Itu Tidak sepajam Ini pandangannya Yang ini Sangat tajem Seperti elang Dari posturnya Dari posturnya juga Ini kan Beda Jauh beda Ini kan Lebih Kecil Lebih kecil Katapannya Enggak tajem Sayu Dari warna Sama persis Tidak ada Yang Beti-beti Atau mengkilat Mengkilat Jantan betina Sama saja Sebenarnya Beti-beti Seri gunting Abu-abu Itu Ratanya Yang Sering Memelihara Itu Sama Persis Dengan Cendet Sama Persis Dengan Cendet Maksudnya Jantan Maupun betina Sama-sama Kacor Dan Bisa Menyerap Materi Dikasih Isian Isian Katanya Sih Gitu Terus Saya Pengen Mencobanya Apakah Benar Jantan Betina Enggak ada Bedanya Dari Segi Suara Isian Materi Saya Mencobanya Guru Ini Semoga Saja Sehat Sampai Kacor Amin Katanya Katanya Yang punya Tadi Malam Itu Burung Seri Gunting Abu Abu Ini Enggak Boleh Dijemur Yang Enggak Boleh Dijemur Sama Sekali Katanya Dulu Pernah Pokoknya Ya udah Dewasa Udah Kacor Perlupaan Dijemur Agak Lama Mati Katanya Itu Tapi Saya Akan Mencoba Jemur Saya Perlakukan Seperti Burung Burung Biasanya Kan Semua Makhluk Itu Butuh Butuh Matahari Butuh Jemur Untuk Kesehatan Ada Vitamin Yang Tertentu Dari Sinar Matahari Karena Saya Mau Coba Biar Tahu Sendiri Enggak Berdasarkan Jari Ini Towok Katanya Harus Tahu Sendiri Harus Protek Seperti Benar Burung Ini Enggak Boleh Dijemur Secara Langsung Gimana Menurut Saya Itu Kelamaan Kalau Dijemur Kalau Pagi Pagi Mungkin Ya Enggak Bapak Pagi Kan Sehat Enggak Panas Cuman Anget Lantuk Itu Ini Ya Yang Betina Yang Betina Ono Nah Ini Yang Betina Yang Ini Yang Jantan Ini Buat Apa Yang Berbagi Pengetahuan Saja Semoga Benar Apa Adanya Untuk Membedakan Jenis Kelamin Serigunting Abu Ini Sedanang Kering Saya Kasih Ulat Kandang Ya Dan Minumnya Sambil Belajar Nanti Supaya Cepat Mandiri Ini Saya Mengakai Lolohan Pak Leopat Saya Campur Kruto Lolohnya Pakai Itu Leopat Campur Kruto Untuk Lolohnya Enggak Dipatasi Berapa Jam Atau Berapa Menit Kalau Lapar Yang penting Kalau Lapar Ya Segera Dikasih Biar Sehat Sekian Terima Kasih Kalau Video Saya Ini Bermanfaat Berguna Untuk Teman-teman Kejamannya Semua Jangan Lupa Like Share And Subscribe Komen-komen Monggo Kalau Mau Tanya-tanya Kita Sama-sama Belajar Sama-sama Belajar Bentang Dunia Burung Terima Kasih Saya Acapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kecamania Wari Sam Oh Her 13 13 Bermanfaat Kecamania Sama-sama Bermakas Bermakas Terima kasih.